Halo sahabat-sahabat, benar sekalian senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat Hari ini saya melihat sebuah berita ya, ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Cuma karena saya asik membahas X ya Atau memang informasi-informasi resmi dari Kortim maka ini lewat Tapi gak apa-apa ya Berita itu kan kadang-kadang seperti bergerak ya Ada yang mungkin satu bulan yang lalu, belum saya lihat, baru saya lihat hari ini Apa tujuannya untuk para pioner? Ya tentunya untuk menambah daya baterai kita, untuk tetap bertahan Nah judulnya adalah populer hari ini, Iran resmi bergabung bridge Pay network jadi solusi mining mudah lewat smartphone Jabber hits Iran secara resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi Perdagangan negara-negara berkembang Yang didirikan lima negara yakni Brazil Rusia, India, China, dan Afrika Selatan Atau Beach Pengumuman terbaru Eh sorry, pengumuman tersebut berlangsung pada 1 Januari 2024 Informasi penambahan keanggotaan bridge juga membawa keberbaik untuk para pioner Pay network sebuah platform yang mendapat dukungan luar diantara negara-negara anggota bridge Sebelumnya bahkan ada sebuah laporan bahwa bridge Berencana mengadopsi pay wallet atau dompet pay network dalam regulasi mereka Hingga kabarnya pay dianggap menjadi solusi mining dengan mudah Tak seperti kegiatan memvalidasi aset kripto lainnya Biasanya mining ini hanya dilakukan melalui komputer karena memerlukan daya komputasi yang cukup besar Pay network ini memungkinkan untuk membuka peluang Memudahkan penggunanya dengan melakukan mining hanya melalui smartphone Dua kutipan di atas merupakan isi dari artikel populer hari ini Jumat 5 Januari 2024 Dari kalangan pembaca Jabar Hitchcom berikut alasannya Keren, Iran rispon menjadi anggota bridge dukung terhadap Dukungan terhadap pay network semakin masif Dalam sebuah pengumuman bersejarah, Iran secara resmi Menjadi anggota penuh dalam kelompok bridge pada 1 Januari 2024 Keanggotaan ini membawa kabar baik bagi para BNR Sebuah platform kripto yang mendapatkan dukungan luas di antara negara-negara anggota bridge Sebelumnya terdapat laporan bridge berencana mengadopsi pay wallet Atau dompet pay network dalam regulasi mereka Hal ini menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap teknologi kripto Nah kita ke halaman dua ya Tahun 2024 BTC tembus 500 ribu dolar as Pay network tak jadi Crypto tertinggi Ini nomor dua ya Komunitas pay network dikejutkan oleh proyeksi harga BTC yang bisa mencapai 500 ribu dolar as Naik 1000% Dari kapitalisasi pasar pada tahun 2024 Dengan demikian harga pay network yang ditetapkan sebagai 3.14.159 dolar as Oleh global consensus value GCV tidak lagi menjadi yang tertinggi di dunia kripto Meskipun begitu peluang besar tetap terbuka bagi pay network Sebagai mata uang digital dengan nilai tertinggi Keunggulan terletak pada ekosistem inklusifnya yang berskala global Selengkapnya baca disini Pioner pay network tidak ada salahnya mengetahui dunia kripto yang penuh dengan istilah-istilah Yang mungkin membingungkan bagi para pemula Ini painet tahun 2024 BTC bisa tembus 500 ribu dolar as Jabar hits komunitas B Netur dikenalkan oleh proyeksi harga BTC yang bisa mencapai 500 ribu dolar as Naik 1000% Dari kapitalisasi pasar pada tahun 2024 Oh iya Oke ya itu informasi Hari ini ya bagi teman-teman Pioners Menambah Keyakinan teman-teman semua ya Dimana apa tadi Iran bergabung dengan Anggota bridge ya Dan Apakah Ini akan terjadi Pai menjadi alat pembayaran bagi anggota bridge dan Global kita tunggu ya Teman-teman kita tetap Uji dengan Waktu Itu istilah saya Karena kita gak bisa mengetahui semua Apa benar atau Hanya sebuah Opini Maka bagaimana cara mengujinya itu dengan Waktu ya Sementar saya akan menjumpai rekan-rekan pioners Di Atau melihat kolom apa Komentar di video saya ya Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Ini ya Nah ini yang lagi tren ini Apa hubungannya dengan BTC sebenarnya ya Ini dari kemarin Apa manfaat Pai dari peran ini Breaking Bitcoin Trust Grayscale Setelah mengalami transformasi Inovatif menjadi ETF Ini manandai tonggak penting dalam dunia kriptokaransi Jelajahi detail dan implikasi dari langkah Transformatif ini Melihat kembali evolusi masyarakat saat ini mata uang digital Sangat diperlukan terutama jaringan Pios Jaringan tersebut dapat dikatakan terdepan dalam segala aspek Dan mematuhi aturan transparansi yang paling ketat di masa inflasi secara global saat ini Nah itu komentar dari rekan-rekan pioner semua ya Pikortim akan terus menunggu pioner Dan faktor eksternal untuk mengambil keuntungan mereka Sementara koin lain berusaha untuk mencapai kehebatan Pikortim itu mencapai puncaknya semakin banyak Pikortim terhenti semakin menurun hingga menjadi doang Nah ini orang yang Kurang sabar ini ya Pinus 19 jam Penetok 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 adalah mata uang kripto yang menembus kehidupan nyata masyarakat biasa Yang sangat konsisten dengan visi Pin untuk menjadi ekonomi peer-to-peer yang paling luas dan inklusif di dunia Nah ini kalau teman-teman lihat ya Mereka antusias Sampai menggunakan baju seragam ya Bisa lihat ya Oke ya Itu ya teman-teman Informasi kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ya Barter Masyarakat Ini dari luar ya Mereka melakukan barter dengan GCV semua Oke Oke Saya rasa cukup ya teman-teman Ditunggu informasi berikutnya Tetap semangat Tetap tekun Tidak ada keberhasilan tanpa proses Jangan lupa Dukung channel Bank Demai Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ya Dan yang ingin mining Silahkan melihat di deskripsi video ini Ada beberapa yang Bisa di mining gratis Oke Sukses bagi teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton!